Halo semua, my name is Maha kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading, kali ini temannya tentang Valentine's Reading jadi ini pembacaan dan pesan cinta untuk hari Valentine jadi ini aku akan lihat pesan dari semesta tentang percintaan untuk dirimu apa, love message dan siapa yang akan bersamamu di hari Valentine ada dua pilihan ada pilihan pertama, pilihan kedua pilihlah dengan intuisi, fokuskan sama pertanyaan, sebutkan pertanyaan dalam hati, meminta untuk mendapatkan pesan soal percintaan dan pesan cinta, sebutkan dalam hati fokuskan sama energi kamu, pilihlah dengan intuisi pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih, ini pilihan pertama, ini pilihan kedua sebelum kita mulai aku harus disclaimer, kalau this is diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang jadi energi bisa merasa yang bisa tidak dan energi bisa vice versa dan perlu diingat kalau misalnya yang baru di calon aku hai caranya gimana just fokus sama diri kamu sendiri olah nafas tarik nafas tahan hembuskan lakukan sampai kamu merasa relax walaupun this is fun reading diperuntukkan untuk happy happy tetap aku akan menyisipkan pesan yang penting untuk diri kamu jadi kamu harus bisa bijak dalam mengolah atau memproses apa yang akan aku sampaikan karena setiap individu yang nonton ini pesannya yang walaupun aku ucapkannya ucapkannya untuk semua tapi yang kena atau yang memaknai pasti ada yang beda-beda jadi kami akan jadi jadi fokus sama energi kamu sendiri meminta pesan dari semesta soal percintaan pilih dari salah satu ini kalau mau pilih dua juga gak masalah untuk kalian yang cuma pengen dengerin karena this is fun reading atau pengen dengerin karena ada energi healingnya nonton dari awal sampai akhir untuk merasakan energi healingnya so aku akan memulai kepilihan pertama pause videonya jika kamu butuh waktu untuk konsentrasi dan memakai intuition untuk memilih so let's start halo semua ini kami pilih pilihan pertama jadi ini adalah pesan yang sudah aku meditasikan ini adalah pesan cinta untukmu di hari valentine jadi aku akan langsung lihat energi di valentine selalu ada apa lalu kita lihat siapa yang akan datang oke pertama kita langsung lihat dulu di tarot cardnya aku gak cek energi karena untuk mempersingkat waktu kita langsung cek pesan cinta diri semesta love message from the universe for the people who watch this video love message from the universe for the people who watch this video ada the king of wands love message from the universe love message oke pertama diminta untuk setting boundaries setting atau membuat batasan yang sehat untuk diri kamu untuk kalian yang merasa dalam suatu hubungan setiap manusia itu walaupun kita punya komitmen satu sama lain tetap kita itu harus mempunyai kemampuan untuk meraih sebuah kebebasan kita bebas untuk melakukan apa yang kita lakukan lakukan hobi ngerjain ini itu tanpa terbelenggu sama seseorang jadi hubungan yang sehat itu adalah menghargai menghargai kemampuan masing-masing menghargai hubungan menghargai space menghargai aku ini punya ruang khusus untuk diriku untuk melakukan apa yang aku inginkan tanpa dipengaruhi orang-orang jadi harus hargain itu disini ada energy king of wands ada passion ada gairah di valentine's day disini ada king of wands terkenal dengan kepastian tanggung jawab cuman kalau aku lihat disini ada energy fire sign area selalu sagittarius ada tanggung jawab yang aku lihat disini akan ada hari yang hektik kalau aku lihat hari yang sibuk karena ada yang ngerjain kerjaan atau yang sibuk sama pekerjaan tapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk cinta dari energy the charity itu biasanya kita menjalin sesuatu hal berbarengan bersamaan jadi kayak sambil menyilam minum air ada yang kerja sambil ngedate ada yang bikin tugas sambil having quality moment gitu dari energy the justice disini ada sebuah keseimbangan balik lagi balance jadi kamu membagi hari kamu dengan fokus sama kegiatan fokus sama kerjaan yang tadi aku bilang ruangan kita untuk melakukan hobi kerjaan apapun itu cuman kita bagi juga untuk pasangan kalau aku lihat disini untuk yang single ada seseorang yang akan hadir kemungkinan biasanya ada fire sign atau libra aries losagittarius libra ataupun cancer top person is very sensitive cuman disini ada nafsu dan gejolak-gejolak cinta yang cukup besar kalau yang aku lihat dari energy the ten of wands pun kalau aku melihat kamu tidak terlalu terfokus untuk kecinta-cintaan di bulan ini lebih seperti kayak tanggung jawab kerja terus juga balik lagi hobi ada yang punya hobi baru ada yang punya bisnis baru cuman kalau dari energy the chariot kamu mampu untuk handling dua hal tersebut dari energy justice kamu akan mendapatkan sebuah keadilan apapun itu pesan cinta dari semestanya adalah semua ada di tempat yang benar di waktu yang tepat semuanya akan sembang aku bakal confirm masih lagi disini the love message from the universe what will happen in Valentine's Day for people who pick choices number one oke disini ada nostalgia kalau aku lihat kamu akan bersama sama sahabat atau sama orang yang sudah kenal deket banget sama kamu kayak ini kayak pertemanan yang sudah terjalin kamu ngerasanya pertemanannya sudah lama cuman kalau aku lihat disini karena there's a familiarity kamu akan bersama sama seseorang yang kamu rasa udah kenal lama ataupun baru ketemu tapi kayak udah tahu tentang orang ini luar dan dalam energi six of cups itu juga energi friendship jadi membangun hubungan berdasarkan friendship another king of ones jadi ini sebuah konfirmasi untuk kalian yang feminine terutama king of ones itu terkenal dengan keunikannya dia cara dia bangkit dalam poter perukan dan kemungkinan kamu jalan sama entrepreneur atau seseorang yang punya kemampuan untuk berbisnis yang jago banget dia juga orang yang bertanggung jawab aku lihat disini it's about fragility jadi sangat sebur orangnya dia juga sosok orang yang penuh dengan passion aku lihat juga dia punya spesifik hobi atau hobi yang spesifik yang dia banget terus kalau aku lihat prinsip dan integritasnya juga kuat optimismenya juga luar biasa sangat passionate dan ambisius dia adalah sosok orang yang punya leadership datangnya secara natural jadi memang kayak kalau kamu lihat secara physically atau secara pas datang juga orangnya very charming kelihatan banget sisi entrepreneur kelihatan banget pemimpinnya terus juga dia adalah salah-salah orang yang sebenarnya bisa men-support but aku melihat disini ada sisi melindunginya juga jadi kelihatannya lebih kayak melindungi kamu kayak mungkin dia agak sedikit crossing the line atau makanya kenapa disini ada setting boundaries dia tuh suka controlling everything jadi bagi dia kontrol itu cara dia untuk melindungi dan memberikan support but sometimes kan orang-orang kadang-kadang ada yang aduh dia terlalu mengontrol terlalu possessive ini agak kurang sehat contohnya seperti itu sebenarnya pola pikir dia untuk melindungi dan men-support caranya seperti itu dengan controlling everything disini aku lihat dia punya masa lalu atau kehidupan yang kemarin agak terpuruk atau keadaan di dasar cuman dia bangkit bangkitnya cukup pesat ini bakalan sibuk banget di hari valentines ada yang ngerjain tugas ada yang lembur ada yang kerja cuman kayak aku lihat disini kamu berkompetisi sama waktu pertama harus membagi waktu disini ada queen of one satu kalian yang maskulin kalian dilengkapi sama sosok yang very dominant sangat mandiri dia juga orang yang penuh dengan keceriaan aku lihat dia juga sosok orang yang pintar berbisnis dia tuh jadi boss untuk dirinya dia sendiri jadi dia tidak terbelenggu atau tidak diatur oleh orang lain jadi dia butuh kebebasan very passionate sangat fiery disini there's a lot of steamy steamy energy disini kalau misalnya there's a mountain disini kayak ada gunung terus ada asap-asap there's a steamy night malam yang panas so kalau aku lihat disini kamu pun akan berhubungan sama orang yang bertolak belakang sama dirimu but it's something that you need sebenarnya ini more sesuatu yang lebih kayak gairah dan passionate kamu butuh gairah dalam kehidupan and then kalau aku lihat dari the five of one sendiri untuk kalian beberapa akan ada yang hadir untuk asking you out atau ajak kamu keluar but balik lagi ini ada sebuah kompetisi ini bisa vice versa bisa ada orang yang berkompetisi untuk mendapatkan waktumu atau sebaliknya you need to compete with other kalau aku lihat disini karena dari king of one sama queen of one sedua-duanya one sedua-duanya passion sedua-duanya kamu menemukan sosok orang yang membutuhkan diri kamu dan sebaliknya seperti itu dia menemukan diri kamu karena kamu butuhkan dia jadi aku langsung lihat kesini ada finance and career financial issues are a factor in your love life right now jadi kalau aku lihat disini ada aduh aku post kerja dulu aku fokusin ke karir dulu jadi yang tadi aku bilang kamu tidak terlalu fokus untuk nge-build romance jadi apa aja yang cepat yang mana yang gampang yang mana yang simple yang mana jadi gak ribetin soal aduh aku harus dekorasi ruangan aku harus gini-gini-gini gak ada yang perlu kayak gitu karena kamu pengen yang benar-benar sesuatu yang simple sesuatu yang memang agak quick cepat dan tidak ribet gitu karena disini kamu fokus sama karir dan finansial financial issues are a factor in your love right now jadi untuk kalian yang fokus sama finansial dan karir diminta untuk fokus kesini dan kalau kamu punya pasangan atau kamu bertemu sama seseorang yang memang fokusnya harus kesini biarkan mereka fokus jadi jangan terlalu terbelunggu atau memikat harus disesuaikan sama standar kamu soal percintaan forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment saat kamu mampu untuk melepaskan sesuatu yang di masa lalu dan menyembuhkan diri kamu sendiri kamu akan menerima atau mendapatkan kisah romansa atau kisah percintaan yang lebih baik saat ini dan ke depannya and then disini the soulmate your soulmate is already with you and spirit believe this and they will manifest physically percaya kalau misalnya soulmate kamu udah ada secara jiwanya saat kamu percaya you have faith kamu percaya sama yang di atas kamu praying kamu manifest akan ada secara fisik hadir ke dalam hidup kamu karena energinya sudah dekat bertemu sama soulmate when it comes a matter of the heart there is no right or wrong every choices you make expand your understanding of life and love apapun yang berhubungan sama hati perasaan itu sebenarnya gak ada yang salah gak ada yang benar semua orang itu punya choices atau punya pilihan masing-masing agar mereka bisa memahami kehidupan atau memahami makna dari apa yang mereka alami jadi balik lagi standarisasi kita aku sama kamu standarnya beda pengertian aku sama kamu pasti beda sama pasangan juga seperti itu pemahaman kamu soal percintaan sama pahaman dia soal percintaan itu pasti beda jadi kita gak boleh sama-sama kan oh dia salah aku benar gak bisa seperti itu bagi perspektif orang-orang itu pasti disesuaikan sama keadaannya kemampuannya sendiri-sendiri and then disini freedom there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be jadi sebenarnya jalannya itu lurus dan mulus kalau kamu mau itu terjadi itu akan terjadi jadi setting kemana kamu mau arahnya kamu mau hubungan seperti apa kamu mau sama siapa mau kemana tujuannya mau seperti apa keadaannya you set that jalannya itu mulus dan you have the freedom kamu punya kebebasan untuk memilih so kebakaran lagi this is kita konfirmasi who will come to your life valentine's day kamu akan bersama sama siapa siapa yang akan bersamamu di hari valentine ada the nine of wands ada the emperor yang aku lihat this leader pemimpin orangnya sangat dominan aku lihat dari energy the emperor juga very fiery menggebu-gebu terus juga tadi aku bilang dia bisa create steamy night malam yang penuh dengan gairah dari energy kind of pentacle dia adalah seseorang yang sangat mikirin soal finansial dan karir dari energy pentacle sendiri ini menunjukkan seseorang yang tidak di fase kekurangan walaupun dari five pentacle aku lihat dia agak lonely orangnya loneliness itu datangnya itu sebenarnya karena pola pikir dia sendiri dia trying to controlling everything sementara balik lagi tadi kita standarisasi kita sama orang-orang itu beda dia punya standar sendiri untuk kebahagiaan cinta seperti apa dan kebahagiaan cintanya dia itu memang agak ke arah sesuatu yang physically jadi dia tipe orang yang posesif aku lihatnya gak kelingi lebih seperti kayak sangat mencoba untuk menggenggam rap tipenya seperti itu jadi kalau mensah pasangan harus ada di samping aku sementara kan yang namanya hubungan it's a matter of heart hati sama hati kita punya kehidupan sendiri kamu punya kehidupan sendiri kalau dia agak posesif dan agak ingin selalu berada di dekat pasangannya energinya seperti itu orangnya sangat private terutama soal love life dia bukan tipe orang yang suka ngembar cerita ini adalah orang yang mengejutkan dia akan mengungkapkan perasaan kepada diri kamu dan kamu akan cukup terkenyata kalau dari in the gila tower sendiri dia adalah sasak orang yang punya sore temper jadi dia agak kurang bisa mengontrol marah dia gampang kesenggel gampang marah terus bukan karena dia gampang marah itu dalam arti gini loh kan dia trying to control everything dia mencoba untuk mengatur segalanya jadi kadang-kadang dia agak kesel kalau misalnya banyak hal yang tidak sesuai sama ekspektasi jadi dia orang yang punya ekspektasi tinggi terus dia orang yang dulunya arrogant tapi sekarang enggak sih aku lihat dia egonya sudah mulai turun cuman memang dia agak keras dia egois kepala batu terus dia juga dia juga orang yang aku lihat flashy flashy itu dalam arti dia suka mengumbar kekayaan dia suka barang-barang branded dia suka memakai barang-barang mewah cuman bukan dalam arti aku ini sombong loh enggak cuman dia nunjukin kalau ini loh hasil kerja keras aku lihat dia juga orang yang agak ditakutin sama orang-orang sekitar karismanya tuh gede banget tinggi banget dan menggelegar banget karismanya jadi agak bikin orang minder balik lagi orang-orang minder bisa dari apa yang dia punya dalam kehidupan secara material things cuman kalau di dalamnya kita lihat ke dalamnya dia tuh agak lonely yang tadi aku bilang agak aduh aku selalu sendiri nih karena dia tanpa dia sadari dia tuh bikin orang-orang takut ini orangnya yang akan hadir sebenarnya pesan cintanya adalah gini kita tuh tidak bisa melihat orang dari segi luarnya saja coba kenali lebih dalam lagi tapi kita harus punya prinsip oke prinsip tuh sesuatu yang kamu buat untuk diri kamu sendiri sesuai apa tidak sama diri kamu sendiri so kita bakal lihat this is another love message dari oracle card message for the people who are draw a snake empower narcissistic criticism being charm or use enable boundaries yang tadi aku bilang ini highlight untuk diri kamu setting boundaries membuat batasan yang sehat itu untuk kebahagiaan diri sendiri jadi saat kita tidak punya batasan semuanya akan masuk positif dan negatif atau sesuatu yang tidak sesuai sama prinsip sama yang sesuai sama prinsip semuanya akan masuk dan itu kamu akan kewalahan sendiri stop in the back heartbreak pain separation deception shocking attack belajar untuk tidak terlalu bersedih sama sebuah perpisahan sama sebuah jarak karena jarak cuma jarak sebenarnya kalau kita menangisi batasan atau menangisi jarak itu sama aja kita mensabotasa diri sendiri disini juga akan ada sebuah berita atau sebuah pernyataan atau sebuah news yang akan ada di dalam hidup kamu dan ini datangnya secara tiba-tiba dari sini clock need time take time in time cycle time to heal progress jadi your love life need progress sama kayak kalau aku itu kayak buat kue kue kan gak langsung kita masukin terigu tepung terus telur gak langsung jadi kue kita harus proses dulu diaduknya terus proses untuk nambah nambahin ini itu terus proses ovennya dari keluar dari oven juga kita gak bisa langsung konsum karena terlalu panas sama love juga seperti itu cinta juga seperti itu it takes time dan kita punya cycle kita punya siklus contoh ada sebuah siklus yang kamu hindari siklus itu akan terus mengejar kamu jadi kalau misalnya butuh untuk penyembuhan kita harus lihat diri kita tuh yang mana yang setiap manusia punya sisi toxic and love life mana sisi itu kita sembuhkan dulu so kita bakal lihat the outcome of the situation untuk kalian yang menjalankan hubungan in third party situation segala sesuatu itu adalah pilihan kita sendiri contoh kita tahu nih kita berada di third party situation yang memutuskan itu bukan dianya yang memutuskan untuk kebahagiaan diri kita sendiri adalah kitanya jadi yang punya kontrol dan kendali itu adalah dirimu sendiri dan dari three of swords yang tadi aku bilang jika kamu punya isu-isu soal percintaan coba diselesaikan dulu disini ada page of cups ada loyalty kesetiaanmu akan diuji dari energi ace of pentacles ini ada growth manusia itu diuji bukan hanya soal rintangan dan tantangan kadang-kadang kita diuji sama sesuatu yang nikmat ibaratkan kayak ginilah kamu lagi diet kan di ujinya bukan nahan makan tapi juga diuji dengan dikasih es krim pizza dan segala macam itu sesuatu yang enak kan cuma itu adalah ujian jadi di percintaan pun seperti itu kadang-kadang sesuatu yang nikmat untuk kita sesuatu yang nyaman dan enak juga itu bagian dari ujian jadi kamu mampu untuk bisa menghadapi ujian tersebut atau tidak dan dari ace of pentacles ada fase pertembuhan dan ada hadiah and so literally you will get a gift jadi ada sebuah gift yang akan hadir dalam hidup kamu so this is your reading thank you for watching kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa berkosong reading link ada di bawah nomornya di bawah harap sabar karena ada andrian if you like this video boleh like, comment, and subscribe jangan lupa share sampai jumpa di next reading bye halo semua untuk yang pilih pilihan kedua jadi ini adalah sorry oracle card yang sudah aku meditasikan kita langsung melihat pesan dari semestanya apa aku tidak cek energi karena untuk mempersiingkan waktu so selamat menikmati kalau misalnya jangan lupa the truth keep commission and protection to see the truth people who picked choices number two love message from the universe for the people picked choices number two oke those scene ada the karma ada judgment ada the aim of pentacle hmm justice kamu akan berhubungan sama orang yang kalau aku lihat beda banget ya mungkin ada konflik sama diri kamu cuman konfliknya itu lebih seperti karena tadi perbedaan yang coba dilawan kamu highlight perbedaannya tanpa kamu melihat kalau dari perbedaan tersebut sebenarnya ada sesuatu yang bisa menguntungkan contoh ya, kamu tuh orang yang berapi-api, terus kamu bertemu sama orang yang bagikan es gitu, sebenarnya kalau dilihat itu beda banget gitu loh cuman kalau disandingkan kalian berdua tuh bisa melindungi satu sama lain, bisa support satu sama lain, dan bisa menyeimbangi sebenarnya, jadi tidak terlalu panas tidak terlalu dingin jadinya jadi bener-bener cukup semuanya terus dari sini sebenarnya ngomongin soal balance karena timbangan kita itu mencintai seseorang atau kita berharap harus tahu kecukupan kita mencintai juga kalau too much it's never going to be healthy karena kita manusia penuh dengan ekspektasi dan ego saat kita taruh ekspektasi dan ego di dalam kisah percintaan dan dalam keinginan change atau peluang untuk kita merasakan kecemasan luar biasa itu gede kadang pernah gak sih dimana kita ada di fase kita suka sama seseorang penuh dengan kecemasan aduh dia gimana aduh dia gimana kita sayang sama seseorang orang itu pergi let's say seperti itu perginya perginya cuma kerja let's say seperti itu kita cemasnya luar biasa aduh kok dia gak ngechat aku ya kok dia gak ngelepon aku kok gak kabarin padahal kerja jadi dari situ kita harus tahu kecukupan kecukupan dalam mencintai kita juga jangan terlalu mengikat dan kita jangan membutakan diri kita sendiri terus kalau dari the karma disini ini ada energy judgment kamu akan berada di tempat yang tepat waktu yang tepat momen yang tepat bersama orang yang tepat yang perlu kamu tahu itu kalau misalnya kamu nanya kapan dimana sama siapa itu namanya kamu terlalu terobsesi yang tadi aku bilang ingin tahu rasa lebih rasa ingin tahu lebih rasa ingin memiliki lebih sesuatu yang berlebihan slow down santai karena kalau dari sini kamu gak akan bisa menghindari momen tersebut momen yang akan merubah hidup kamu soal percintaan dari energy the eight of pentacles you might be dealing sama energy libra atau earth sign atau capricorn atau gemini aquarius juga maybe but disini dari energy the eight of pentacles itu menunjukkan kalau ada banyak hal di kehidupan percintaanmu yang harus dikerjakan gitu entah itu dari jiwamu hatimu pemikiranmu soal percintaan usahamu di percintaan jadi kita meminta bisa nih kita meminta sama yang di atas harus berdoa harus berharap sama yang di atas but we need to do something kita harus ngelakuin sesuatu pesan dari semestanya adalah just do it jadi it's not ini bukan waktunya untuk nunggu-nunggu-nunggu untuk sesuatu yang tidak pasti kalau kita punya hal yang berkecamuk dalam diri kita punya konflik dalam diri sendiri konfliknya didamaikan dulu jangan sampai kamu punya konflik dalam diri sendiri kamu orang yang kalau konflik dalam diri sendiri itu artinya gak tamu apa gak tamu apa tapi nyari cinta dan berhubungan di persintaan kamu gak tahu arahnya kemana ya ada muter-muter dan membuat masalah yang sama sama orang yang beda jadi clearing energi kamu dulu tenangin diri kamu dulu konflik dalam batin diselesaikan dulu so kita bakal lihat love message for valentine's day for the people who pick choices and welcome to their life jangan gampang terpengaruh sama orang-orang sekitar jangan gampang terpengaruh sama apa katanya kata temannya ini kata temannya dia gitu gitu karena memang kadang-kadang teman kita supportive but yang namanya teman itu kan punya standar sendiri dan punya apa ya punya pemahaman sendiri soal percintaan kamu paham percintaan bentuknya kotak teman kamu bentuknya bulat disamakan sama kamu walaupun bagi dia bulat itu perfect tapi disamakan sama kamu itu tidak akan pernah sesuai jadi kesesuaian orang lain itu tidak akan pernah pas untuk kita karena namanya hidup itu sendiri-sendiri kepuasan soal hidup kebahagiaan love rasa itu kita sendiri yang shaping kita sendiri yang buat kemungkinan yang akan hadir dalam hidup kamu di hari valentine di momen valentine tersebut dia adalah seseorang yang very grounded orangnya juga sederhana dalam pemikiran simple aku juga lihat dia adalah seseorang yang pasif tapi dia tuh pembawaannya strong pasif tuh dalam arti gini bukan artinya dia mangeran tapi dia bukan tipe orang yang bertindak dengan gegabah dalam menunjukkan rasa cinta dia tipenya proving something yang benar-benar bermakna untuk diri kamu contoh kamu dalam kesusahan dia bakalan bantu bukan berarti kayak kan ada tuh kayak romance love language itu kayak ngasih bunga ngasih coklat dia bukan apa yang kayak gitu jadi saat kamu memang membutuhkan sesuatu dia adalah orang yang bakalan menunjukkan actionnya gitu earth sign the earth figure capricorn pemahaman soal finansialnya dia baik dia juga orang yang cukup secure dalam karirnya justice kamu kemungkinan juga bisa duang sama libra dia orang yang paham soal hukum dia itu bukan tipe orang yang berada di zona abu-abu baik-baik enggak-enggak putih-putih hitam-hitam gitu seperti itu dan kalau energi justice disini nunjukkan kalau dia cukup tegas dalam pendirian dan dalam logika dalam akademiknya akademiknya itu membantu dia di pekerjaan karena dari justice ini ngomongin soal apapun yang berhubungan sama balance dan hukum yang tadi aku bilang kemungkinan dia orang yang paham hukum dan paham politik kamu bisa bilang sama politikus pebisnis juga bisa dia juga sosok orang yang apa ini lawyer jaksa orangnya sangat kokoh sebenarnya cuman agak kita tuh biasanya bilang dia tuh agak old school dia pemikirannya tuh masih kayak orang jaman dulu terus ada ten of swords who is this person kemungkinan kamu pernah kenal dia atau kamu stalking dari social media karena kalau jadi the world kebanyakan dari kalian kenal social media atau dating app but the world juga dia adalah sosok orang yang punya dunianya dia sendiri dunia kamu sama dunia dia beda contoh kamu adalah orang-orang yang kayak sering hangout sering party dia kebalikannya dia suka di rumah jarang hangout gitu-gitu jadi perbedaannya cukup signifikan dari dunia kalian berdua disini dia adalah sosok orang yang sebenarnya tadi aku bilang simple dia kalau misalnya momennya romansa yang romansa tapi momennya bukan ya bukan dia bukan orang-orang yang memaksakan keadaan jadi di hari valentine itu kalau aku lihat dia akan nunjukin ke pasien jadi kalau aku lihat disini untuk kalian yang berhubungan terutama sama orang yang masih terjebak sama masa lalu orang itu akan melepaskan masa lalu jadi energy ten of swords soalnya kalau kamu nanya siapa dia adalah seseorang yang pernah merasakan sakitnya ditinggal kandasnya percintaan cuman kemarin belum move on cuman disini ada fase moving on ten of swords itu menutup buku lama untuk membuka buku baru disini kayak menutup halaman menutup buku novel yang lama disini membuka buku baru disitu aku akan lihat disini express your love go ahead and make romantic gesture yang tadi aku bilang usaha kamu mau cinta-cinta usahamu apa di percintaan ini waktu yang tepat buat menunjukkan rasa cinta mengekspresikan apa yang kamu pengen rasakan apa yang kamu rasakan express your love kalau kamu sayang sama seseorang ungkapkan rasa sayang kalau kamu cinta sama seseorang ungkapkan rasa cinta kalau misalnya kamu kangen sama seseorang tinggal ngomong kangen go ahead and make romantic gesture jadi jangan lupa ditunjukkan juga disini ada word waiting for divine timing is at work in your love life tadi aku bilang ya namanya waktu itu urusan divine urusan yang di atas jadi semakin kamu mencoba mencari tahu semakin itu bakalan samar-samar semakin kamu relax semakin kamu enjoying the time si waktumu waktu cintamu itu akan benar-benar kerasa dan kelihatan divine timing is at work in your love life jadi belajar untuk sabar kamu akan berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat jadi tidak usah dikhawatirkan ada romance keep it road right ada seseorang yang bakalan jatuh cinta sama kamu di hari valentine disini benar-benar kayak ini bisa fair saya karena ini bisa kamu yang fall in love with someone atau misalnya jatuh cinta sama seseorang di hari valentine atau sebaliknya ada orang yang jatuh cinta sama kamu di hari valentine disini friendship nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve bangun hubungan pertemanan di hubungan kamu sama pasangan dan kamu bakal lihat hubungan kamu akan bertambah lebih baik daripada yang kemarin dan hubungan kamu dan hubungan percintaan kamu akan berubah dengan rastis ke arah yang lebih baik disini ada message for you i'm thinking of you this very moment your love fills me with light i love you this moment saat kamu reading ini saat aku bacain ini ada seseorang yang sedang memikirkan diri kamu dan yang mikirkan kamu dengan penuh cinta aku bakal lihat lagi dari sini dari tarot dan yang lain kita lihat kita mencari validasi welcome to the people who picked choices number two in valentine's day dia adalah sosok yang misterius very cool orangnya cool cold dingin terus dia adalah sosok orang yang straight to the point kalau AA BB dia juga sosok orang yang gampang banget untuk sebenarnya memutuskan sesuatu bagi dia gampang jadi kalau kalian pernah ada gak sih di drama yang kayak mau makan apa gak tau makan apa yang lama banget kan akhirnya drama drama gara-gara makanan mau nyari makan dimana aja udah bikin berantem dia tipe orang yang gak gitu mau makan apa gak tau oke pizza aja ya osarah kita jalan ke restoran ini ya dia tipenya yang seperti itu this person di fase moving on jadi kalau aku lihat that moment di hari valentine bakalan helping dia buat moving on oke who is this person ya dia bisa datang dari dunia pertemanan dan dia adalah orang yang walking away from something yang bukan lagi serving dia kamu bakalan ngeliat orang ini sebagai orang yang agak tegaan dalam cutting-cutting atau memutuskan hubungan energi untuk yang tidak lagi baik untuk dirinya dia adalah sosok orang yang pintar punya skill komunikasi yang bagus this is of sort menunjukkan kalau kamu belum pernah punya relationship atau hubungan apa-apa sama orang ini but hubungan itu dalam arti commitment kalau kenal udah dari energy cup sendiri disini ada fasenya kalian berdua tuh kayak having fun dan hari valentine ini diminta kamu buat having fun dan using your logic in the situation karena kalau aku lihat disini walaupun this is about love walaupun ini tentang percintaan nanti kamu akan diminta untuk mengekspresikan sesuatu tapi yang namanya kita ekspresikan sesuatu kan kayak kita ngomong kita ngomong juga harus dipikirin dulu nih mau ngomong apa nah using your logic harus tahu sikon ya kalau mau ngomong sesuatu segala komunikasi itu diasa dari dance ada sebuah perubahan transformasi cuman kalau aku lihat disini bener-bener energinya tuh kayak cutting cords gitu loh ada yang cutting cords ke karma karena disini ada lagi karma cutting cords it's mean kayak memutuskan kayak hubungan karmik karmik hubungan yang toxic-toxic dan kayak membersihkan diri kayak kita abis mandi lumpur udah aku gak mau mandi lumpur lagi terus kamu mandilah air bersih kayak gitu membersihkan diri seperti itu kamu bakalan berhubungan sama sesuatu orang yang tempat tinggal cukup jauh dari tempat tinggal kamu jadi crossing jadi cukup ada perjalanan yang jauh atau kamu sama dia melakukan sebuah perjalanan yang jauh di hari one time so kita bakal lihat dari sini cintanya itu unconditional tanpa pamrih dan dia itu kalau aku lihat ini ada rasa saling saling merasakan perasaan yang sama kisses ascending transcending obstacle learning expansion new phase preparing for union kita pun harus bersiap diri untuk melakukan sebuah persatuan dengan cara memperbaiki diri upgrading level kita upgrading diri kita sendiri yang namanya transcending itu misalnya kita menaiki level kita yang kemarin belajar lagi kita harus membuka lembaran baru kalau misalnya kamu berhubungan sama orang yang dia pun mampu untuk menutup luka-luka menutup buku-buku yang kemarin kamu pun juga harus seperti itu jadi saling ada abundance keep positive mindset manifest exactly what you want gratitude and bless jadi kamu akan memanifestasi kisah percintaan yang kamu impikan disini diminta untuk mempunyai mindset yang positif dan belajar untuk bisa bersyukur bersyukur apa yang sudah kamu punya apa yang sudah kamu dapatkan selama ini jadi kita akan lihat outcome of the situation ada page of ones invention ada denier of cups romance dan ada the king of cups support kamu akan mendapatkan support dari orang-orang sekitar yang kamu cintai dan sayangin dan disini ada sesuatu hal yang akan dibangun ada invention kalau dari page of ones sendiri kayak kamu memanifestasikan sesuatu itu jadi kenyataan jadi contoh kamu manifestasikan date night lah di meja kamu ada candle terus di meja kamu ada minuman terus kamu juga berpegangan tangan kamu berada di restoran apapun itu ya jadi dari skenario ke skenario di kepala kamu untuk memanifestasikan itu dan dari night of cups ada malam penuh dengan roman disini kamu akan merasakan mengerti seperti apa so this is your reading kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa box reading tinggalkan di bawah nomornya di bawah kalau kamu request silahkan komen di bawah if you like this video boleh like comment and subscribe jangan lupa share see you in the next reading bye